Banyak ngeyelnya, banyak kita sering berdepatan hal yang sepilih, kayak gitu. Saya dengar kabar ibu itu lagi gak sehat, lagi sakit di rumah, terus capean, itu bikin khawatir sih. Yang lebih penting adalah, yang lebih berharga untukku adalah kehadiran mama. Pernah, pernah, pernah sih, pernah dong. Kalau yang beneran berantem kayak, sampai diem-dieman, yang lama gitu, gak pernah. Itu waktu, biasanya, itu waktu SD sih. Dulu berantemnya karena, aku sama ibu kan main catur, terus akunya kalah, terus aku marah gitu kan. Maling berantemnya karena itu sih. Selisih paham, wah berat banget sih, selisih paham ketika mau ke Jogja. Ketika pengen mau kuliah ke Jogja, itu sempat gak setuju ibu. Tapi akhirnya, aku bisa meyakinkan ibu, dan akhirnya bisa kuliah di Jogja. Kesalahan yang pernah aku buat, kayaknya yang masih sangat membekas adalah, pernah ngilangin alat makan bermerek sih. Mulai dari hal-hal yang sederhana, dari mulai perkara pakaian, sampai yang perkara yang lumayan krusial di hidup aku tuh, ya ada juga. Di keluarga, keluarga tuh gak yang kayak, suka ngasih hadiah gitu, kayak, misalkan hari ulang tahun ngasih hadiah tuh juga enggak. Jadi, paling hadiah, yang menurutku paling spesial tuh ya, perhatian sih. Hadiah istimewa yang pernah mama aku kasih ke aku, sebenarnya bukan masalah materi ataupun masalah benda. Yang lebih penting adalah, yang lebih berharga untukku adalah kehadiran mama. Lebih berharga, lebih penting, lebih bermakna juga, dan memang mama selalu hadir di setiap suasana hatiku. Mau senang, sedih, dan semoga saat bahagia pun juga selalu sama mama. Itu ibu aku ngasih jilbab-jilbab perang buka gitu kan. Itu kerjasama sama mbak aku buat, istilahnya ngasih surprise gitu. Karena mungkin itu bisa dibilang terakhir gitu ya. Karena ibuku sama bapakku meninggal waktu aku kelas 5 SD, waktu aku umur 10 tahun, jadi itu mungkin bisa dibilang kado terakhir, dan yang aku ingat, itu. Sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang ya, dari aku waktu kecil sampai sekarang, itu banyak banget sih ibu ngasih hadiah ke aku. Apalagi pas hari ulang tahun ya, walaupun gak selalu sih, tapi sering ngasih ketika di Lampung. Banyak kalau barang ya, tapi yang paling berkesan itu ya, apalagi sih kalau bukan ilmu, hadiah ilmu yang dikasih ke ibu, yang ibu kasih ke aku maksudnya. Hadiah ilmu, pengalaman, nasihat itu juga termasuk hadiah. Kalau hadiah mungkin bukan berupa barang, tetapi lebih ke izin dan juga keridoan dari ibu buat aku bisa narusin sekolah aku sesuai dengan apa yang aku pengenin, sesuai dengan minat aku, dan juga sesuai dengan potensi aku gitu. Karena ya, itu dulu juga sempat jadi ini sih, apa, namanya perselisihan yang cukup besar juga gitu ya, ketika dulu waktu pas memutuskan untuk SMK, itu karena pilihan ibu juga, nah kemudian di waktu pas kuliah itu, ketika ibu ngasih izin dan juga ibu bener-bener yang meridoi aku untuk kemudian bisa lanjut kuliah sesuai dengan jurusan yang aku pengenin, itu bener-bener hadiah terbesar, yang bener-bener apa ya, pokoknya aku bersyukur banget deh dengan itu. Paling mungkin bukan kayak barang gitu ya, aku lebih ke, karena dulu tuh yang namanya, kan itu kan kecelakaan ya, saya meninggal, jadi nggak ada, aku juga nggak kebayang sama sekali kalau kedua orangtuaku tuh kan kecelakaan dan meninggal pada saat itu juga, dan itu yang bikin, disitu aku nggak sempat juga kan minta maaf, terus terakhir kali juga nggak sempat juga nyium kedua tangan orangtuaku, itu yang paling aku sesalis sih, dan kalau misalnya nih, tapi kan kita nggak boleh berandain-andain, cuma kalau misalnya waktu bisa keulang gitu, aku akan mempergunakan itu untuk minta maaf, kayak gitu, untuk ya batar nantaku. Hmm, yang pengen dikasih ke mama, kayaknya nyambung ke pertanyaan sebelumnya aja ya, kayaknya yang mungkin dikasih untuk mama saat ini, ngembaliin alat makan yang pernah aku hilangin. Kayaknya itu yang paling mungkin dilakukan dikasih sekarang, karena yang diberikan mama ke aku nggak akan bernilai, dan itu nggak mungkin juga untuk aku kembalikan. Kalau aku itu pengen ngasih ke ibu, ingin memberangkatkan ibu umroh dan haji, dari hasil jerih payahku sendiri gitu. Amin. Amin. Doakan ya, rezekinya lancar. Hal yang ingin diberikan adalah mungkin kalau untuk sekarang, aku juga belum bisa ya, tapi aku tuh pengen banget gitu waktu pas dulu, mungkin ketika ibu masih ada tuh aku tuh pengen ngasih istilahnya apa aja yang ibu pengenin, ibu pengen kemana, ibu pengen apa, tuh kalau misalnya aku ada rezeki, aku pengen kasih itu semua gitu loh. Hadiah yang pengen dikasih, nemenin ibu di waktu tuanya. Ya bikin aku sedih kalau jauh dari mama sih. Aduh, sedih pasti kalau ngeliat ibu, ngadengnya kabar ibu itu lagi nggak sehat, lagi sakit di rumah. Terus, pencapaian, itu bikin khawatir sih. Oke, hal apa yang bikin aku sedih? Oh my god. Kebersamaan-kebersamaan yang mungkin sekarang aku cuma bisa ngeliat itu di orang lain gitu, ketika mungkin orang lain bisa cerita sama ibunya, bisa berkegiatan bersama dengan ibunya. Nah di situ kadang aku sedih banget, karena aku pengen banget, masih pengen bisa bareng-bareng sama ibu buat melakukan sesuatu yang aku sukain, untuk cerita berbagai macam hal dan lain sebagainya. Paling sedih itu kalau misalkan bapak sama ibu itu berantem, terus yang posisi kalahnya ibu gitu. Jadi kayak, karena agak gimana ya, kayak misalkan masalahnya sepele tapi itu jadi bahan berantem gitu loh. Padahal cuma sepele tapi itu kayak kalau dilihat dia tuh ibu bener-bener ngerasa yang kalah banget itu jadi kayak ngapain sih berantem gitu. Kalau hal apa ya, kalau dulu sih kalau misalnya lihat anak-anak lain misal bisa cerita sama ibunya gitu. Sama apa sih yang kerasa, kerasa banget itu, kerasa banget itu pas ya saat bapak ibu udah gak ada kan, maksudnya kayak kerasa banget tuh waktu kehilangan ibu, waktu. Jadi dulu kan biasanya kalau apa-apa tuh disiapin sama ibu kan, entah baju, entah apa gitu dan ketika aku pulang tuh di rumah tuh ada yang nyambut gitu kan. Tapi ketika ibu udah gak ada itu kayak berasa banget terus aku pulang. Aku pulang, gak ada. Aku pulang gak ada siapa-siapa. Gak ada yang nunggu gitu kan. Itu sih yang paling kayak berasa banget kehidupan aku berubah. 180 derajat kayak gitu tuh. Ya, Isma minta maaf kalau misalnya, kalau selama ini jadi anak gitu, banyak ngeyelnya, banyak. Kenapa ya, kita sering berdebat hal-hal yang sepele kayak gitu tuh. Padahal, ini yang aku sadari juga setelah orangtuaku gak ada tuh, orangtua tuh mengharang kita tuh untuk kebaikan kita gitu loh. Cuma emang kadang tuh kita gak sadar atau kita tuh gak tau alasan kenapa kita gak boleh ini, gak boleh itu kayak gitu. Cuma kadang kita mendingin ego ya, dan kita baru sadar ketika orang itu udah gak ada. Hal yang ingin disampaikan pastinya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan juga maaf, maaf, maaf. Maafnya, kalau dari aku ya mungkin sebagai anak, mohon maaf, mungkin belum bisa membahagiakan ibu dengan cara terbaikku. Terima kasihnya, terima kasih seluas-luasnya untuk apa yang sudah diberikan ibu ke aku selama ini. Kalau ibu di sini, ibu tuh aku ngerasa pengen banget yang terbaik buat anaknya. Jadi kayak ngerti gitu apa yang dibutuhin sama anaknya. Misalkan gak perlu ngomong pun ibu tuh lebih, gak lebih banyak ngomong tapi lebih banyak ke action sama perhatiannya gitu kan. Jadi kayak ibu udah jangan khawatir kalau ibu itu kurang sesuatu sama anaknya. Karena menurutku ibu tuh udah sangat lebih banget buat ngasih sesuatu ke anak-anaknya gitu. Oke, tentunya adalah rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berhasil menjadi role model terbaik di hidup aku. Role model yang bener-bener aku tuh bisa mencontoh dan juga justru bisa menjadi sahabat juga gitu loh. Di kalah aku tuh bingung ataupun gak tahu harus gimana, ibu tuh selalu hadir buat menenangkan dan juga bisa memberi arahan kayak gitu. Jadi ya intinya terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga pokoknya buat ibu aku pengen bisa jadi kayak ibu gitu juga kan. Arti ibu tuh tidak tergantikan sih kayak selalu punya ruang di hati khususnya aku sih ya meskipun ada orang lain nih yang punya peran yang kayak ibu itu tuh tapi gak bisa kayak kita tetep punya ruang sendiri yang tulusnya itu gak bisa dikantikan. Gantikan oleh orang lain gitu loh ketulusan dari seorang ibu, menurut aku gitu sih. Kalau di kita itu kan kadang sering dibilang sholat sebelum sebuah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu kan. Nah ibu itu juga sama kayak gitu, lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Ibu adalah segalanya karena ibu bisa menjadi segalanya. Bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, bisa menjadi teladan juga dan bisa menjadi apapun yang aku pengenin, apapun yang aku butuhin ibu itu selalu mau belajar untuk bisa menjadi yang terbaik buat anak-anaknya. Mama sangat berarti dihidupku, mama selalu ada, mama jadi guru aku, mama jadi dokter aku, mama jadi orang yang sangat bermakna untuk aku, selalu mendukungku. Dan semoga nanti kita tetap bersama di saat yang berbahagia. Arti ibu, ibu itu superhero. Orang yang paling kuat, superhero yang pertama. Terus itu malaikat baik yang dikirim Allah ke bumi. Bidadari juga. Terus yang ketiga, ibu itu orangnya multi talent, serba bisa. Jadi, dan juga apa ya, yang paling ini sih pasti chef terbaik di dunia. Terima kasih, mama. Selamat hari, ibu. Semoga di hari ibu ini, doa-doa terbaik untuk ibu selalu bisa sampai dan juga selalu bisa menenangkan ibu di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.